Intro Gue sering denger, ada dua pilihan hidup di pagi hari. Bangun tidur untuk mewujudkan mimpi, atau kembali tidur melanjutkan mimpi. Kenalin, nama gue Dimas, hobi gue yang ngelanjutin ngimpi lah. Dimas, bangun nak, udah setengah 8. Kebiasaan deh, abis sholat subuh mulor dayi mulor dayi. Dimas, Dimas. Ini ibu gue, wanita yang paling gue sayang. Dan sering nyerah sama kelakuan gue sih. Bener-bener nih anak. Dimas. Cuma satu orang, yang bisa bangunin gue dari alam mimpi. Bu, biar aku aja. Nah, ini dia nih anaknya. Namanya Anet. Ngakunya sih sahabat gue dari kecil. Tapi nyatanya, dia paling seneng ngacak-ngacak mimpi gue tiap pagi. Anet! Sudah berapa kali? Pintu gue jebol sama lu. Oh. Anet! Anet! Hiyah! Ampun! Anet! Ya lagian sih, lu molar mulu. Dengar ya, Asiman Juntak pernah bilang nih, Cegi. Siapa? Saudara lu? Pencipta lagu nasional, deh. Masa lu kagak tau? Emang gue harus tau segalanya. Lagian gue bukan dukun. Nih, lu tau gak dedenku Sumajaya? Enggak. Kagak. Nah, gak tau kan? Impas kita. Emang dia siapa? Enggak tau, asal nyebut. Aduh, deh. Apaan sih? Gue udah serius juga lo, Dim. Iya, iya. Lagian itu, si Asiman Juntak ngomong apaan? Gini. Bangun pemudi pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Tapi lo, lo malah bangun kesiangan terus, Dim. Gimana mau majuin negara? Bangun tidur aja harus gue yang turun tangan. Iya, bawel. Aih, malah bercandaan, kirain sih udah berangkat. Buruan atu, bapak udah nungguin. Ubu, berangkat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Berapa bungkus, Neng? 8 bungkus. 8 bungkus. Oh, iya, iya. Bentar ya. Pakai sambal enggak? Iya, pakai. Tapi yang satu jangan pakai kecap. Oh, yang satu jangan pakai kecap? Iya. Oh, iya, iya. Bentar ya. Yang ini bapak gue. Panutan gue dalam hidup. Orangnya santai dan selalu woles. Asidah pokoknya. Yang satu jangan pakai kecap, ya. Ngeran ada si Dimas nih. Pak. Ya. Waalaikumsalam. Aduh, kebetulan internet. Iya. Neng. Neng sama anak saya dulu, ya. Iya, Pak. Saya mau ke pasar dulu. Biasa mau beli perbumbuan sama perikanan. Iya. Eh, mas. Si mba ini tuh pesen dalapan bungkus. Ini baru tujuh. Nah, yang satunya kamu bungkusin deh. Siap, siap. Ya, bapak ke pasar dulu. Siap, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Pak. Ya. Bapak, saya kan bilang nggak pakai kecap. Oh, maaf, Pak. Yaudah, diganti aja. Udah deh, lu duduk aja biar gue yang bikinin. Ya, duduk. Udah deh, gue harus ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini, Pak. Oh, iya, Bu. Kasih, Bu. Maha tuh, Pak. Maha ini. Lengkap semua. Bilinya. Cuman ya itu, Bu. Harga ikan tuna itu tiap hari naik terus, Bu. Jadi pusing jadinya. Apa harga basonya kita naikin aja, Bu, ya? Ulah tuh, Pak. Nanti saya nubeli kalau mahal-mahal. Iya juga, ya. Tapi kalau diganti sama ikan sapu-sapu, nanti pembelinya kita pada monyau mulutnya. Mut-mut-mut. Beda lagi, tuh. Bapak-mahal masih ngelawak aja lagi. Itu kan malah beda rasa. Eh, tambah amsong jadinya punya. Iya, iya, woy. Oh, enggak, enggak. Ini maksudnya apa, Pak? Hmm? Bapak kan mestinya jualan sana balik kelapak. Nanti aja agak siangan dikit. Enggak apa-apa, Bu. Ini nih, benar kata orang. Kalau buah itu enggak jauh jatuhnya dari pohon. Sama persis, nih, kayak Dimas. Pantes aja Dimas tuh males-malesan. Sebelas-dua belas sama Bapaknya. Oh, jadi males lah oleh Bapak. Cuma sebentar aja nontonnya juga, Bu. Hai-hai, yang dinanti akhirnya datang juga. Buat kamu yang udah gak sabar untuk daftar jadi peserta The Next Influencer. Sekarang udah bisa dimulai. Gue bina-binin basho buat lo. Pertama, kalian... Bantu, datang. Tekan saya siap menjadi The Next Influencer. The Next Influencer? Apaan nih? Ini lho program yang dibikin sama Ranch Entertainment. Tahun lalu itu pemenangnya si Marsha. Sekarang dia udah jadi penyanyi. Keren. Marsha? Siapa dah? Yee, lu mah. Makanya sering-sering nonton Channel Ranch dong. Lu tuh yang ngefans cake bangetan. Masa nonton tiap hari? Gak bosen apa lu? Channel Ranch itu seru, Dim. Gak pernah ngebosenin. Lagian ya, Cita-cita gue kan pengen punya calon tuami yang wajahnya yang nasibnya mirip Raffi Ahmad. Adet, Adet. Cita-cita lu tuh. Cita-cita lu tuh. Ketinggian. Buset. Kucing, gue. Raffi Allah semua. Sakit. Ah, ngupin gue. Untung lo, sobat gue. Kalau enggak, gue dua-dua aduk kayak baksu ini. Ah, aduh. Haduh. Walatkan lu. Sini, sini. Eh, melepuh tangan gue. Oh, dia malah pergi. Lu dari mana sih? Gue abis beli ini di apotik. Apaan? Salep, mana sini tangan lo? Ya ampun, jadi dia beli salep luka bakar. Ternyata dia seperhatian gini ya sama gue. Kalau lo sakit, gue juga yang susah. Ntar pas kakak lo pulang lihat tangan lo ada bekas lukanya, gue yang dimarah-marahin. Pake ini yang bener! Ya, bawel. Ada yang bilang cowok-cewek gak mungkin sahabatan, karena pasti salah satunya bakal ada yang baper. Gue akuin, gue yang baper sama Dimas. Udah, selesai. Cepet semu ya. Tadi gue sekalian beli itu tuh. Lo harus kan? Nih. Gue tuh gaus, lari-lari. Kepet semuanya. Kepet semuanya. Kepet semuanya. Dimas sadar sama perasaan gue yang berlebih ini. Loh, lagi ngapain lo? Nonton yang aneh-aneh ya? Di mana-mana, kalo cuma liat-liat doang mah, bisa diambil orang. Udah sih ini HP kamu? Aku tuh ga ada privasinya di mata kamu ya, Val. Hmm, emang nih. Lo emang minta digital lo. Siapa tau ntar lo jadi artis terus terkenal. Terima kasih mami. sub indo by broth3rmax